Halo sahabat Mikaela ID Berbagai vendor smartphone sepertinya semakin kesini semakin sengit bersaing di berbagai segmen Salah satu hal yang menarik adalah seri-seri HP keluaran terbaru yang dirilis tahun 2021 di segmen mid-rank dengan harga di kisaran 3 jutaan Nah, selain banyaknya vendor smartphone baru yang mendominasi, ternyata vendor smartphone lama pun juga masih sengit bersaing seperti Nokia dan Samsung Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini Dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID Untuk Nokia, merilis seri Nokia 5.4 seharga 3 jutaan dengan RAM 6GB Dan untuk Samsung, merilis seri Samsung Galaxy A32 dengan harga 3,5 jutaan untuk RAM 6GB-nya dan 3,7 jutaan untuk RAM 8GB-nya Sama-sama berada di segmen mid-rank, Nokia 5.4 hadir dengan membawa chipset milik Qualcomm yang tak lain adalah Snapdragon 662 Sedangkan Samsung Galaxy A32 membawa chipset Mediatek Helio G80 Selain menawarkan kinerja performa yang sama-sama tangguh untuk gaming Kualitas layar keduanya pun juga memiliki perbandingan yang cukup menarik di harganya Untuk layar Samsung Galaxy A32 memiliki bentang seluas 6,4 inci yang diimbangi bersama panel Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz Sedangkan Nokia 5.4 memiliki bentang layar seluas 6,39 inci dan membawa panel IPS LCD Kemudian di sektor fotografinya Nokia 5.4 dibekali konfigurasi quad camera sebesar 48MP untuk lensa utamanya dengan kemampuan perekaman video hingga 4K dan 16MP lensa kamera selfie Sedangkan untuk Samsung Galaxy A32 juga memiliki quad camera sebesar 64MP untuk lensa utamanya dengan 20MP lensa kamera selfie Untuk urusan fotografi, baik Nokia 5.4 ataupun Samsung Galaxy A32 sama-sama memiliki kualitas fotografi yang tidak mengecewakan untuk mengabadikan berbagai momen berkesanmu Beralih menuju ke kapasitas baterainya Samsung Galaxy A32 memiliki baterai lebih unggul berkapasitas sebesar 5000 mAh dengan fitur fast charging 15W Kemudian untuk Nokia 5.4 membawa baterai tanam sebesar 4000 mAh Nah dari perbandingan keduanya yang sama-sama dihadirkan di segmen midrank dengan fitur dan spesifikasi andal tentu saja akan menjadi pilihan menarik yang layak dilirik untuk seri-seri HP terbaru rilisan tahun 2021 Oke sekian dulu ya video kita kali ini kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like dan sampai jumpa kembali